Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di bukit sialang Dari bunyi sambutan salam nampaknya memang belum makan siang Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawawalah Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Edi Rahmayadi beserta istri, beserta ibu, beserta seluruh keluarga Bapak Haji Basri Muhammad beserta ibu, beserta rombongan Abati Turmudi, Abi Kutakrung Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah SWT Saya dibesarkan di tradisi Melayu Daun juang-juang beserta daun-daun yang lain Diikat dengan tali tujuh rupa Dipukulkan ke air putih Dioleskan bedak yang basah ke tapak tangan Setelah itu diambillah beras kunyit, beras putih ditabur-taburkan Setelah itu ayam panggang di atas pulut kuning dengan balai-balai Begitu tradisi di bumi Melayu Panjang umur Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok Kemudian saya dibawa pula ke peradaban tertua di Nusantara Nangro Aceh Darussalam Saya lihat kalau di bumi Melayu Tepung tawar itu dipotong pada bagian akar pangkalnya Saya lihat di Aceh akarnya itu yang disiramkan ke air Tapi saya tak komen, diam aja Lalu kemudian kalau di bumi Melayu Beras padi itu digonseng dulu Sehingga dia menjadi seperti popcorn Di Aceh memang asli padi yang belum dikupas kulitnya itu ditaburkan Oh begitu kayanya Lalu kemudian para tengku, para abu, para abi mengambilkan pulut kuning Menyuapkan ke mulut saya Saya tengok antrian panjang Wah ini kalau sampai semua menyuap kenyang juga ini saya pikir 41 titik tausia di Aceh Semuanya pakai pesejuk Lalu kemudian dibawa saya ke bumi Sedara-sedara kita dari Mandailing Diberikanlah upah-upah tondi Dikumpulkan Lalu saya tanya, apa ini pak? Di dalam satu piring besar Ada ayam, ada telur ayam, ada ikan, ada udang Kata dia disinilah bersatu rahmat Allah Yang di darat maupun di air Yang sudah jadi maupun belum jadi Saya sangka ini disuapkan semua ke mulut Rupanya dinaikkan ke kepala Dan sudah itu sebagiannya disuapkan Lalu kemudian pergi pula ke bumi Minangkabau Disambut pakai piring Banyak sekali Rupanya dipakai untuk menari Tari piring Lalu setelah itu Di Kabupaten Agam Disambut oleh Tari-tarian perempuan Membawakan tepak sirih Pertama tepak itu diberikan ke saya Baru ke Pak Bupati Tepak sirih itu diberikan ke saya Saya ambil Satu daun sirih Saya lipat-lipat Saya kunyahkan ke mulut Setelah itu diberikan ke Pak Bupati Rupanya ujung sirih itu aja disobek sikit Dalam hati saya kok tahu Macam ini tadi Tak satu daun ini dikunyahkan Pedasnya minta ampun Lalu kemudian Dibawa pula saya ke Kalimantan Sampai di Kalimantan Diberikan golok panjang Dibisikkan ke saya Ini nanti ustaz satu tebasan Mesti putus Apa yang mau dipotong ini Tebu berwarna hitam Disambut di airport Lalu setelah itu sampai ke Sorong Papua Barat Sampai di Papua Di airport Diberikan mereka piring besar Di piring itu ada gambar Burung Kaswari Lalu kemudian Disambut dengan tari-tarian Anak Papua Apalah makna piring ini Saya tak tanya Saya diam aja Tak mungkin kita pula Profesor bertanya kan Lalu setelah itu Rupanya piring ini diinjak Suruh mereka injak Saya injakkan kaki disitu Lalu setelah itu disambut Jadi dari mulai Ujung Aceh Sampai Papua Kita punya Apa yang disebut Orang Barat Sebagai Local Wisdom Ada kearifan lokal Kenapa ulama Tidak melarang itu Padahal kita tahu Di bumi Melayu Ada namanya Syekh Hasan Masum Imam besar Masjid Istana Delhi Murid langsung dari Imam Masjidil Aram Syekh Ahmad Khotib Al-Mingkabawi Ahli fikih Ahli usul fikih Murid-muridnya Mendirikan Al-Jami'atul Wasliyah Kenapa mereka Tidak melarang Tradisi itu Lalu kemudian Di Nangro Aceh Darussalam Ada Syekh Abdurra'ub As-Singkili Orang pertama Yang menerjemahkan Al-Quran Kedalam bahasa Melayu Lalu kemudian Ada Syekh Nuruddin Ar-Ranir Yang namanya Dinobatkan sebagai Nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Kemudian Ada pula Mursid Tarekat Naksabandiyah Syekh Muhammad Wali Dilanjutkan dengan Anaknya Profesor Muhibuddin Wali Yang merupakan Orang pertama Meraih Doktor Bidang Usul Fikih Dari Universitas Al-Azhar Kenapa mereka Tidak melarang Mengatakan itu Perbuatan Mungkar Perbuatan Bid'ah Dolalah Masuk neraka Lalu kemudian Masih ada Ulama tua Saya Kalau ke Aceh Saya temui beliau Mekan lalu Dalam acara Peringatan 17 tahun Tsunami Menemui beliau Abu Kutakrong Dan keluarga beliau Hadir pada Kesempatan ini Lalu kemudian Di Sumatera Barat Pula Ada Ulama besar Inyak Candong Inyak Jaho Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Pendiri Persatuan Terbiah Islam Lalu di Kalimantan Ada Kitabnya dibaca Di seluruh Kerajaan Melayu Sebagai pegangan Dalam bidang fikih Kita di Bumi Melayu Selalu membaca Fikih Perukunan Melayu Perukunan Melayu Itu merupakan Intisari Dari kitab Yang ditulis oleh Mufti Kerajaan Banjar Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Nama kitabnya Sabilal Muhtadin Sabilal Muhtadin Itu merupakan Syarah dari Aceh Yaitu Syratul Mustaqim Ditulis Nuruddin Ar-Raniri Disyarah Mufti Kerajaan Banjar Sabilal Muhtadin Syarah Asratul Mustaqim Kenapa Ulama Nusantara Tidak melarang Tradisi-tradisi itu Ternyata Setelah kita pelajari Ternyata Di dalamnya Tidak merusak Akidah Hanya Sebatas tradisi Jadi kalau Nanti ada orang Yang melarang tradisi Berarti kita juga Mesti melarang Panjat Pinang 17 Agustus Tidak ada yang Merusak akidah Di dalamnya Semuanya Setelah selesai acara Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Dapat kita ambil pelajaran Dari mulai Acara Pesejuk Dilanjutkan dengan Tepung tawar Dilanjutkan dengan Upah-upah Maka semuanya itu Terkandung paling tidak Ada tiga makna Yang pertama Silatu Rahim Sedangkan Silatu Rahim Dalam Islam Diajarkan Siapa yang mau Dilapangkan Rizqinya Dipanjangkan Umurnya Hendaklah Dia menyambung Tali Silatu Rahim Jadi kalau ada Undangan Pesejuk Ada undangan Upah-upah Ada undangan Tepung tawar Datang saja Karena di dalamnya Ada Silatu Rahim Termasuklah hari ini Tadi saya baru saja Mendarat di airport Langsung dari Kuala Namu Kemari Saya sudah Bolak-balik Kemari Tapi tadi Sambutan luar biasa Dalam hati saya Lain kedatangan Saya sekali Rupanya acara Tujuh bulan Masya Allah Tabarakallah Jadi tadi saya Mohon maaf Kepada Ananda Ari Dan Ibu Dokter Dira Mohon maaf Saya tak bawa kain Kata saya Karena tradisi orang Melayu Kalau ada Begini Mesti disarungkan kain Tidak salah saya Karena panitia Tak mengasih tahu Nah Rupanya Pak Gubernur Pun tak tahu acara ini Sebesar ini Nah ini semua Merupakan berkah Mudah-mudahan Anak Cucu Pak Gubernur Cucu Pak Haji Edi Rahmayadi Dan cucu Pak Haji Basri Muhammad Pun begitu juga Di masa akan datang Tak terduga Lebih besar Dari yang kita fikirkan Insya Allah Lebih sukses Dunia dan akhirat Silaturahim ini Sekarang lah Sudah mulai putus Gara-gara medsos Dulu orang Kalau ada orang nikah Kita datang Sekarang cukup Dengan kirim foto Barakallahulakuma Wabarakalaikuma Wajah ma'abainakuma Fi khair Lalu di komen yang lain Amin 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 Dulu kalau ada orang meninggal Kita datang Sekarang Cukup dengan cari foto Lalu lingkari wajahnya Inilah kawan kami yang meninggal Innalillah Wa inna ilaihi roji'un Makanya saya Kalau banyak jamaah itu Ngajak foto Dalam hati saya Mungkin kau simpan Supaya aku mati Nanti ada bahan kau Update status Setelah di lingkarinya Wajah kita Lalu di komennya Di bawah Inilah dia yang meninggal Innalillah Wa inna ilaihi roji'un Lalu yang lain-lain Komen Amin 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 Kemudian kalau ada yang Akikah Begitu juga Pas ditanya Kau tak datang Akikah Aku jangankan makan kambing Menengok kambing pun naik Darah tinggiku Akhirnya cuman baca doa Semoga anaknya jadi soleh Dan solehah Di komen Amin 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 Saya khawatir Kalau begini terus hubungan kita ini Judul lagunya Mau dibawa kemana hubungan ini Ini tak betul lagi Ini adalah Jadi hari ini Berkumpul Tiga budaya Melayu Aceh Mandailing Kita ingin tunjukkan Bahwa tradisi Local Wisdom Kearifan lokal Mesti dihidupkan kembali Tidak hanya Sekedar Budaya Medsos Dari Barat Yang merusak hubungan Silaturahim kita Tapi kita juga Tidak bisa salahkan Medsos Kenapa? Karena dengan undangan Yang terbatas ini Tapi insyaallah Acara kita ini Ditonton oleh Seluruh manusia Di dunia Dan di akhirat Kenapa? Karena di upload Di channel Hai guys Official Subscribe Like and share Nah Janganlah yang dimulakan Jadi Kita perpadukan Antara budaya warat Dengan budaya lokal Sehingga yang baik-baik Kita ambil Khulma sofa Da'ma kadar Ambil yang jernih Buang yang keruh Mudah-mudahan Selaturahim kita Tetap berlanjut Insyaallah Amin Poin yang kedua Bahwa disana ada harapan Ketika orang mengambil air Ditaburkan bedak basah Sesungguhnya saat diletakkan ke tapak tangan Disitu ada harapan Supaya mendatangkan ketenangan Adapun padi dengan beras kunyit Maknanya adalah Mendatangkan kesuburan Karena kita amat sangat tergantung dengan padi Di budaya Melayu Di budaya Aceh Padi dengan beras tetap dipakai Jadi saya yang tak begitu paham budaya Saya tanya lah ke kawan-kawan saya di LAM Lembaga Adat Melayu Kenapa padi dengan beras ini selalu dipakai? Kata mereka Ini lambang kesuburan Dan memang kita Memang tidak bisa lepas dari beras Saya kuliah di Mesir 4 tahun Orang Mesir makan gandum Di Maroko 2 tahun Orang Maroko pun gandum Saya tinggal di asrama Jadi yang makan nasi disitu Cuman orang India, Pakistan, Bangladesh sama saya Anak Indonesia 2 orang Dari Riau 1, dari Jakarta 1 Suatu hari saya bawa beras lah 2 kilo Saya tenteng beras Ada kawan saya 2 orang Satu Pakistan, satu Bangladesh Yang Pakistan namanya Ammar Yang Bangladesh namanya Abu Ahmad Kata si Ammar dengan Abu Ahmad Abu Ahmad Kok masih makan nasi lagi? Kata dia Iya saya bilang Aku tak bisa makan gandum nih Perutku kenyang otakku tak jalan Kata dia kami udah Sejak di Maroko nih kami udah tak makan nasi lagi Kami makan gandum Oh iyalah kalian aku tak bisa Hari berganti musim berubah Kira-kira sebulan atau dua bulan setelah itu Saya berdiri di jendela Saya tengok mereka berdua Mekul beras satu karung Turun saya Saya kejar ke bawah Dulu kalian aja Saya bawa beras 2 kilo Sekarang kalian beli satu karung Kata dia Kita ini dari kecil makan nasi Sampai mati Kita ini tak bisa lepas dari beras ini Jadi beras ini adalah Lambang kesuburan Lambang keberhasilan Di dunia Nusantara Ada orang Mesir menulis buku Judul bukunya Ajaib Al Atbaq Wal Asfar Keajaiban Piring dan Perjalanan Dia seorang wartawan Mesir Jadi setiap dia pergi keliling dunia Dia tulis perjalanan dia Aku pergi ke Perancis Aku pergi ke Inggris Aku pergi Dalam kitab Ajaib Al Atbaq Wal Asfar Keajaiban-keajaiban dalam perjalanan Selama dia keliling dunia itu Ditulisnya disitu Yang paling ajaib adalah Ada di dunia ini orang makan nasi Satu hari tiga kali Itulah Indonesia Pagi makan nasi Siang makan nasi Malam makan nasi Dan memang kita dari kecil Lima kali bahkan Dan kita memang dari kecil itu selalu Kenapa tak makan nasi Kenapa tak makan nasi Jadi kalau hari ini tiba-tiba ada orang Memaksa dirinya untuk tidak makan nasi Itu memang sudah salah dari kecil Kalau memang mau tak makan nasi Dari kecil tak usah kasih makan nasi Kasih makan rumput Kita ini mau makan nasi Jadi saya kemana-mana Pagi makan nasi Siang makan nasi Malam makan nasi Memang kita sudah terbiasa Jadi simbol kesuburan Maka semua itu ada makna-maknanya Berkandung Diikat dengan tali Tujuh warna Kemudian air disiramkan Kemudian Tapi kemudian diisi dengan agama Sehingga dalam setuh hembusan nafas Adatnya dapat Agamanya pun dapat Tadi ketika Ketika Tengku membacakan doa Kita semuanya bersalawat Salatullah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Kenapa? Karena salawat itulah yang membawa doa Kepada Allah SWT Tak terima doa Kalau tidak ada salawat Maka Man salla alayya salatan Siapa yang bersalawat Kepadaku Satu kali Sallallahu alayhi Biha asyara Allah balas Sepuluh kebaikan Wahutat anhu asyara saji'at Ditutupi sepuluh kesalahan Warufiat lahu asyara darajat Ditutupi sepuluh Dosa dan kesalahan Dinaikkan sepuluh tingkatan Kemuliaan Yang pertama Salatullah Yang kedua ada harapan Yang ketiga Apapun nama tradisi tadi Baik tepung-tepung tawar Ataupun upah-upah Ataupun pesejuk Maka sesungguhnya Tiga-tiganya Tetap ditutup Dengan doa Jadi semuanya Walaupun mungkin ada Yang menetes Erliurnya Menengok udang goreng itu tadi Tak usah terlalu dipikirkan Tapi doanya dapat InsyaAllah Maka kita semua doa Nampaknya kita sedang mendoakan Dua anak kita tadi Ananda Ari dan Ibu dokter Tapi sesungguhnya Kalau kita aminkan doa tadi Allah kirim malaikat Apa kata malaikat Amin Kabulkan doa orang ini Ya Allah Wala kamithluh Kau dapat yang sama Macam yang kau doakan Itu makanya kita Kalau ada orang mendoa Kita aminkan saja Karena ketika kita aminkan Kata malaikat Kabulkan doa orang ini Ya Allah Kau dapat yang sama Seperti yang didoakan orang ini Jadi jangan kita bersedih hati Menengok mereka berdua Didoakan Mengandung Lalu kemudian kita Bersedih hati Tidak Kenapa Karena setiap doa kita itu Diaminkan malaikat Sesuai dengan Makomnya Masing-masing Sama seperti Anak kecil minta pisau Anak umur 5 tahun Minta pisau Tak akan dikasih Bukan berarti Karena orang tua itu Tak sayang Justru karena orang itu sayang Itulah Maka dia tak dikasih pisau Karena kalau dikasihnya Pisau anak umur 5 tahun Akan melukai diri Sesungguhnya apapun acaranya Kita datang saja Ada pelajaran-pelajaran bermakna Saat senang Namanya tahniah Saat susah Namanya ta'ziah Beda-beda tipis aja itu Pangkalnya ta Ujungnya ta marbutoh Saat senang Nikah Walimah 7 bulan Tahniah Saat meninggal Sakit Tahlilan Ta'ziah Artinya apa Ikut senang Melihat kesenangan orang Ikut susah Melihat kesusahan orang Hari ini kita ini semua Senang apa susah? Senang Kalau ada yang hari ini Hatinya susah Imannya diragukan Karena sifat orang beriman Ada orang-orang yang ketika Kamu dapat nikmat Dia susah hati Tapi kalau kamu dapat musibah Dia senangnya Minta ampun Ada orang seperti itu Senang melihat orang susah Susah Meninggok orang senang Hari ini Kita sedang menunjukkan Aku ikut senang Melihat Ananda Ari Dan Ibu Dokter Kenapa Ustaz dari tadi Menyebut Ibu Dokter? Ini ceritanya panjang Pak Gubernur Tidak mau Kalau saya ke Medan Menginap di hotel Kata beliau Jangan menginap di hotel Saya pribadi pun sebetulnya Tidak nyaman di hotel itu Karena kita sudah pakai peci Pakai sorban Pakai sarung Macam-macam Jumpa di lobby Di lift Adalah orang yang pakaian Belum selesai Sudah diambilnya Dipakainya Ada yang sudah hampir siap Resleting belum dipasang Jadi kita pun Susah Susah Mau tak kita tengok Takut turun lain lantai Jadi terpaksa juga Jadi Kata Pak Gubernur Jangan tinggal di hotel Baiklah Pak Jadi tinggallah saya Beberapa tahun yang lalu Kemudian datang Bu Dokter Ustaz Bulan berapa Ada kosong? Saya bilang Bulan Juli Insya Allah kosong Untuk apa? Bu Dokter Saya mau nikah Pak Ustaz Sama siapa? Sama orang Aceh Ini orangnya Mananda Ari Oh insya Allah saya datang Acara walimah nikah Tiba-tiba Dapat saya kabar Waktu di Riau Acara pernikahan Tak diundang saya Dalam hati saya Apa yang terjadi ini? Tak diundang Saya segan bertanya Ke Pak Gubernur Dalam salah satu acara Disampaikan Pak Gubernur Sengaja kemarin Nasihat pernikahan itu Almarhum Ustaz Tengkuzul Karena Tak saya undang Ustaz Soman Karena kalau dia Saya undang Rusak acara nikah Anak saya itu Nanti orang asik Mau berfoto Sama dia aja Oh Jadi saya Menjadi saksi Dari mulai mereka Sebelum menikah Sampai mereka menikah Digadang-gadang Untuk tausia Sampailah pada hari ini Sampailah nanti Insya Allah Melahirkan anak Akika Sampailah nanti Anak yang lahir Ini nikah Mungkin saya nanti Tau sia Nah Karena Waktu itu Waktu itu Tapi Bapak Ibunya Tebuk tangan dulu Karena waktu itu Saya tahu sia Mungkin Bapak Ibu Sudah tak ada lagi Tapi saya ada Waktu itu Aminkan lah Jadi ketika kita Amin kan Apa kata malaikat Amin Kabulkan doa orang ini Walaka misluh Kau pun datang juga Kata malaikat Tapi karena tadi Tak di aminkan Jadi tak datang lah Jamah yang dimulai Mungkin Allah SWT Jadi selalu kita ingin Menjadi saksi Tentang perjalanan hidup Manusia Ada kebersamaan Ada Selatuh rahim Maka Bersama kita di dunia Bersama kita di rumah Pemimpin kita Bersama pula kita Nanti di surga Jannatul Shirdaus Insya Allah Kemeriahan ini Adalah ungkapan Syukur kepada Allah SWT Tapi juga di balik itu Kita sedang diajak Untuk mengingat kita Jadi kalau kita datang Acara pernikahan Kita sebenarnya Sedang diingatkan Tentang pertemuan kita Kalau kita datang Acara orang meninggal dunia Kita sedang diingatkan Bahwa kita akan berakhir Kalau kita datang Acara Akikah anak Kita sedang diajarkan Bahwa kita sebenarnya Dulu panjangmu Cuman sejengkal Tapak kakimu Dua jari Kau buru tang budi Kepada manusia Maka hari ini Tujuh bulan Apa pelajaran Bahwa ketika hormon Itu berlebih Maka muncul Mual Dan lu kemudian Sensor Hidungnya Menjadi lebih tajam Inilah nikmat pertama Yang dirasakan Ibu hamil Saat hormon Di tubuhnya mulai berlebih Tidak normal Seperti biasanya Mulailah dia mual Mulailah Penciumannya Tajam dari Seperti biasanya Sehingga Ini sesuatu Yang mempengaruhi Psikologisnya Morning Sickness Kata orang kampung kita Lalu kemudian Setelah itu Dia pun menjalani Hari-harinya Dari mulai Tidak bisa tidur Dari mulai Ada yang Bad rest total Istirahat Tak bisa bangkit Lalu kemudian Dengan Dibacakan ayat Tadi oleh Ananda Ari Wahnan Ala wahnin Lemah Di atas Lemah Inilah ayat Yang tak bisa Ditafsirkan oleh Laki-laki Kalau saya Tafsirkan Ayat lemah Di atas Lemah Ini Ibu-ibu Ini Paham Aja Kami yang Merasakan Ustadz Mana pulau Ustadz Tau Wahnan Ala wahnin Lemah Di atas Lemah Lalu kemudian Maaf-maaf Rahimnya itu Membesar Setelah rahim Membesar Maka kemudian Ususnya Mulai mengecil Lalu kemudian Nafasnya Menjadi Sesat Pada akhirnya Lalu kemudian Tulang belakangnya Membengkok Membungkok Dan pada akhirnya Dia akan melahirkan Dan itu Yang tak pernah Terbalas oleh kita Jadi kalau tadi Kita tengok Pak Gubernur Mendorong Ibu Nda Untuk Pesejuk Sesungguhnya Beliau adalah Orang yang paling bertuah Dunianya dapat Akhiratnya dapat Kalau masih hidup Senangkanlah hatinya Kita gendong Dia dari medan ini Kemakah Tawak tujuh putaran Di Masjidil Haram Berjarah ke Makam Rasulullah Kita gendong balik Tak dapat Menebus Berapa Tulangnya yang Membengkok Berapa kali Dia muntah Berapa kali Dia tak lalu makan Berapa kali Penciumannya terganggu Berapa kali Puasanya tinggal Hari ini kita sedang Merenungkan itu semua Karena kita sekarang Banyak lupa Kita sangka Kita langsung saja Ke dunia ini Tanpa melalui Proses itu Akibat kita terlalu banyak Menonton film Mr. Bin Karena Mr. Bin Langsung turun Melalui proses kehamilan Jawa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hari ini Kita sedang diingatkan Fazakir Ingat-ingatlah Kenapa Ustaz dari tadi Menengok jam Karena saya dinasihatkan Ustaz tak boleh lewat Dari jam 11 Habis ini langsung Ke pematang siantar Dari pematang siantar Ke air batu Dari situ Ke Tanjung Balai Besok pagi Habis Tanjung Balai Besok khutbah Di Masjid Tebing Tinggi Habis itu Entah kemana lagi Kita ingat jadwal Saking banyaknya Mudah-mudahan Kita semua diberikan Kesehatan Panjang umur Barokah Kita doakan Bu dokter Mudah melahirkannya nanti Dan anaknya Anak yang soleh Dan solehah Lalu kemudian Pada 7 harinya nanti Diakikahkan Kalau lewat 7 hari 14 hari Lewat 14 hari 21 hari Lewat 21 hari Tak usah tengok Kalender lagi Kapan aja Masih boleh Ada pun ibu-ibu Yang hari ini Sudah 40 Bapak-bapak 50 tahun Yang belum Akikah Masih boleh Akikah Begitu dalam kitab Majmu' Syarah Muazzab Imam Nawawi Dari kalangan Mazhab Syafi'i Boleh Akikah Hanya saja Akikah saja Jangan minta Marhaban Cukur rambut Minta ayun pula Takutnya Putus Tali ayunan Begitu dibuka Nenek itu senyum Bapak-ibu yang dimuliakan Allah SWT Saya Luar biasa ikut Senang hari ini Bukan main Senang hati saya Senang melihat mereka Bertemu Menikah Senang Pak Gubernur Dapat menantu Ganteng Pandai pula baca Quran Kadang ada nampak kita Ganteng Ikro pun tak lulus Ada pandai mengaji Tak pula ganteng Yang lebih parah Sudahlah tak ganteng Tak pandai mengaji Mati ajalah Membaca Quran Keturunan orang baik-baik Hadir Abi Kota Krung Alim ulama Ikut senang hari ini Ikut berbahagia Saya ucapkan Selamat Barakallahulakum Fi'awladikum Wa'ahlikum Wa'amualikum Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Atas segala kesilapan Dan kekhilafan Menangkap puyuh Ke Bukit Selasih Thank you Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih